Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantengin terus Kangno Channel Sebelum saya masuk ke video Sedikit saya ceritakan Sedikit saya informasikan Bahwasannya di Provinsi Begulu ada event besar Ya, hajat besar Di Sumatera Yang paling besar di Sumatera Event itu, event dari Pespa Ya, yaitu pertama Di tanggal 11 Itu ada SSP Ya, SSP Sumatera Sukutort Party Ya, belepotan bro Diselenggarakan di Sabil Ngupil dulu Ya, kupilnya Banyak Di yang diselenggarakan di Kabupaten Lembong Provinsi Begulu Tepatnya di Karangniung Amat Sumat Siti Karangniung Doorpress-nya ada 3 unit motor Artisnya banyak Ada Momonon, ada Peron Parit Baskut Disitu ada band-band lokal juga Yang misi Disitu ada Raganga Muara Rasta Tujuh Rasta dan sebagainya Pokoknya datang ke Kabupaten Lembong Loh Amat 12 tanggal 13 12 sampai tanggal 13 Di hari Sabtu dan Minggu ya Itu ada KBSS Kumpul bareng Sekitar Sumatera Jadi event yang SSP ini Perlu kalian ketahui Bukan event tandingan ya Sama-sama gede nih acara nih kan Cuman Sebagian berpikir itu Event tandingan ya Bukan ya Ini semata-mata untuk Event checkpoint ya Teman-teman Pespa ini dari Jambi Terus Palembang Padang Aceh gitu kan Medan Itu Diharapkan nih sebelum Nyampe ke tujuan KBSS Kumpul bareng Sekitar Sumatera ya Event tahunan itu Itu Kita checkpoint dulu di Kabupaten Lembong Untuk party sebentar ya Party semalam Dan itu langsung Rolling Thunder Rame-rame Jadi Rolling terpanjang nih Kompoi terpanjang di Sumatera lah ya Nanti kita setting Seperti itu Gunanya untuk Sama-sama meriahkan bro Datang ke SSP Sumatera Scooter Party Dan KBSS Kumpul bareng Sekitar Sumatera Disitu banyak artis ya bro Banyak doorpressnya Banyak ceweknya Banyak Banyak Ya Semuanya banyak Nanti kita lanjut video Simak terus videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini lagi Monten Ada Kedatangan tamu bro Kedatangan tamu Minta sedekah ya Kita kasih sedekah sebentar Dari mana mas? Dari suruh Dari suruh Oh iya Semoga berkah ya Oke Kita lanjutin lagi bro Kita lanjutin lagi Pembahasan tadi ya Sampai mana ya? Kok lupa saya? Kita colokin dulu ini Ini Slipewanya sambil di Charger ya Oke Nanti simak videonya Pokoknya Simak videonya Jangan sampai ketinggalan Jangan di skip ya Biar gak salah paham Dimana penyakitnya Terus bagaimana cara Langkah-langkah Penanganannya ya Biar Gak Apa namanya itu Gak salah Prediksi Gak salah Ngasih kesimpulan Dimana penyakitnya gitu Pokoknya Simak terus bro Jangan lupa like, komen, subscribe Untuk bantu channel kita Menjadi lebih maju Dan kita juga semangat bro Semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Yang ber Bau Dunia otomotif Vlog otomotif Tutorial Yang Seputar otomotif Seputar otomotif Seputar otomotif Disini Ada ini Vario 150 Yang injeksi Kronologisnya ini Habis Bongkar mesin Asclepnya udah Kita ganti Karena kasar kemarin ya Tensioner Ya Payung klep Jadi setelah Bongkar mesin Terus kita hidupin Kita pasang ya Kita hidupin Terus kita cek olinya Kok gak naik bro Kita cek olinya Gak naik Dari sini ya Dari lubang ini Gak naik bro Seharusnya ini Ngocor bro Ngalir ya Jadi kalau gak Gak naik olinya Gak lancar ya Ya Fat yang udah kita ganti Tadi pasti Ini bro Gak kena lagi Gak nunggu Sebulan Dua bulan Seminggu Udah Udah rontok semua bro Jadi kita putuskan Untuk bongkar lagi Kita bongkar lagi Karena gak naik Gak naik Pahing klep Nah Ini juga sudah Dibuka tadi ya Bagian Filter Filter oli ya Di bagian bawah itu Udah kita semprot Dan Hasilnya Udah Mantap bro Gak ada buntu ya Disitu Oke Kita lanjut Untuk Pemeriksaan Di bagian Pompa oli Karena di bagian Dexel itu Udah Udah tak ini Udah tak semprot Semprot ya Hasilnya tembus Dari lubang ini Lubang apa namanya Tutup dexel ya Tutup head nih Udah disemprot Tembus Dari sabang Sampai meroke lah Kita Ini ya Semprot Tidak Ketinggalan Satu jalur pun Oke Lanjut ke Pemeriksaan Di bagian ini bro Bagian Gigi pompa oli Nah disini Di gigi pompa oli Ini Secara kasat mata Dari kejauhan Dari Sejauh mata Memandang Itu ya Jadi Si gigi pompa oli Ini ceritanya Sedikit rontok Sebelah Gak rontok bener Gak rontok Sebelah bro Nah perlu diperhatikan Waktu masang Gigi pompa oli Itu pastikan Pen yang ada Di as itu Masuk di bagian Siringnya ada di pompa oli Ini bro Ada pen Ada pen disitu Jangan sampai Tidak masuk bro Nanti Kacau Bisa patah Pecah Si Gigi pompa oli Gigi pompa oli Ini apa namanya Di gigi pompa oli Ada sedikit space Ada sedikit selah Gak tau kenapa Kok banyak selah Gitu mungkin apa Udah ukuran dari pabriknya Gimana gitu Gak tau kita Jadi ada Seharusnya ini kan Presisi ya Waktu ditutup Oleh penutup Gigi pompa oli Ketahan Gitu ya Nah cuma disini Ada selah Jadi gigi pompa oli Dengan gigi askrek Itu Gak nyangkut bro Ada main disitu Maju mundur Maju mundur Mungkin kan Jadi Kenanya Suman sebelah Nanti kita coba Liatin ke kamera Si gigi pompa oli Ini habis sebelah bro Nah yang saya temukan itu Karena ada sedikit space Gak press gitu Sekitar ya Alhasil saya ganti Ya kan Ditambah rank Kayak gini tadi Supaya gak ada selah Selahnya ya Dikit lah Untuk selah Selah oli Gitu kan Biar gak Apa namanya Gak terlalu oblak bro Oke kita coba Pasang dulu Gigi pompa oli nya Plus di ganjar rank Satu aja cukup Kalau kebanyakan Nanti malah gak Muter ya Berat muternya Karena dia Ke Jepit ya Kalau gak Dikasih rank ya Walaupun Kita nanti ganti gigi Pempa oli baru Kayaknya gak lama Kena lagi bro Jadi yang ini Posisinya Gak saya ganti Gigi pompa oli nya Cuma saya ganjal Biar gak maju mundur Kayak gitu Nah Seperti ini bro Bagian luar ya Supaya gak main ya Gak main Maju mundur Maju mundur gitu Oke Nanti saya cut videonya ya Penampakannya seperti ini Keripis ya Kalau bahasa ininya Bahasa Planetnya ini Keripis Giginya Keripis Keripisnya Suma setengah bro Mau ganti Daerah sini Gak ada Jual itu bro Selain online mungkin Atau ke Kota ya Kalau ke kota mungkin Ke daerah penggulunya Ini kita berada di Kabupaten lebong bro Agak susah nyari alat ini Oke Udah kita cut tadi ya Videonya Udah kita hidupin Nanti biar gak panjangan Nah Disini coba kita lihat Udah basah ya Hasil dari pun Munceratnya oli Ke Dinding-dinding bodi Ya Oke Coba kita lihat dulu Di bagian Apa namanya Si Lubang oli Yang keluar Di head ya Nanti kita deketin kameranya Kameranya bro Kelihatan gak bro Oke Gelap Gelap Kameranya Kamera jadul ya Gelap Gelap Oke Belum kelihatan Mana ini Nah itu Kelihatan gak Nah itu Oke Kelihatan lah Ya pakai mata batin Kelihatan loh Nah itu Yang saya tunjuk itu Nah itu Itu keluar olinya ya Nyalur Ngalur Deles Sedeles air hujan Yang membasahi Pipi Mugru Eh Oke